Kan di Youtube CCTV DKI kan di grupnya kan ada Youtube gitu Ya Youtube CCTV DKI itu sistemnya gimana mas? Youtube CCTV DKI itu gini Ketika kita bikin video bareng-bareng Itu hasilnya nanti bakal dibagi Buat orang-orang yang main atau yang berkontribusi dalam video tersebut Kalau misal, ini kan kebanyakan CCTV DKI hampir 80-90% video dari saya pribadi nih Dari saya sendiri nih Itu ya uangnya buat saya dan Alhamdulillah anak-anak gak pernah menuntut soal itu Berarti itu tergantung di dalam isi video Iya, iya benar Nah kalau misal saya bikin sendiri terus anak-anak ngungkit-ngungkit ya Mending saya mundur aja lah mas Bikin saya pakai nama pribadi lah Kalau kayak gitu Oh, ini kan saya lihat di Youtube CCTV DKI kan View upernya atau penayangannya kan Tiga seperti itu dulu Itu kira-kira problemnya apa itu atau ngalah sama itu Yang baru, yang baru viral atau yang lain Balik ke pembahasan yang pertama tadi Soal kecenderungan anak CCTV dulu sama sekarang Jadi kenapa kita tayangan Jadi kenapa tayangan kita itu menurun Karena menurut saya sekarang Yang lagi rame bukan konten-konten yang basicnya tuh CCTV DKI banget Karena CCTV DKI dari dulu emang bener-bener Kayak bikin suatu video tuh yang terkonsep gitu loh Beda sama yang sekarang mungkin Video truck jalan Mohon maaf, dalam tanda kutip Oleng Itu kan Gak perlu Ada konsep yang terlalu rumit Gak kayak video-video kita Jadi sekarang tuh Dengan usaha yang minim Tapi hasilnya Maksimal Cuma ini bukan Bukan semuanya juga saya Anggap seperti itu Karena kemarin saya denger cerita juga Kalau video oleng ada yang Dolarnya kuning Itu saya Sayangkan banget sih Jadi Kayak Mereka tuh Udah capek-capek Nungguin truck Ngejar-ngejar truck Tapi Hasilnya gak ada Gara-gara dolar kuning itu tadi Ya semoga cepat selesailah Buat teman-teman yang itu Jadi sekarang Mayoritas kan Penonton itu Berpaling ke video oleng ya Ya Kurang lebih seperti itulah Karena sekarang Truck kan Udah semuanya mas Semua kalangan itu Suka truck sekarang Dari usia paling bawah Sampai usia paling atas Dari yang SDA-nya rendah Sampai yang SDA-nya Yang paling tinggi Dari Masyarakat yang Penghasilannya minim Sampai yang Bisa dibilang juragan-juragan Itu semua sekarang Suka truck mas Jadi kita gak bisa Memprediksi apa yang Mereka sukai satu-satu Kita harus All in lah Universal lah Gitu kalau bikin konten sekarang Kalau untuk CCTV BKI Sendiri itu Ada problem gak Sama Youtuber-youtuber Yang Ya Itu tadi Kita ada kutip Yang suka apa Bikin boleh Oh gak ada sama sekali mas Saya Hubungan baik sama mereka Kayak Saya sebut aja nih ya Yang sering-sering Bikin video kayak gitu kan Di daerah Batang sana Saya bagus Saya hubungan mereka Sama mereka tuh bagus Kenapa Mungkin di luar sana Juga banyak yang ngira Kalau saya tuh gak suka Sama mereka Atau saya ngebenci mereka Tuh gak ada Saya Sampai sekarang Hubungan baik Hubungan baik Kami sering Cetetan juga Sering kontak-kontakan Cuma Buat waktu ketemunya aja Yang belum ada Jadi Next ditunggu aja lah Kita bakal Polep kok sama Youtuber-youtuber disana Cuma Dengan konten Yang aman Yang dengan Idealis saya Di awal dulu Gitu gak Poleng lah Kalau untuk Youtube CCTV Dikai itu Alasannya Gak pernah Bikin video Poleng Atau Uploading Poleng Itu Pastikan ada Alasannya tersegiri Itu alasannya apa Balik ke moto aja Mas Moto kita Karya kita untuk Supir Indonesia Mas Karya kita untuk Supir Indonesia Itu kan artinya Gimana caranya Kita bisa mengangkat Supir truk Lewat karya Gitu loh Bukan Bukan lewat hal-hal Yang menurut masyarakat itu Menambah jelek Citra Supir Itu aja sih Dan satu lagi Di Jakarta gak bisa Like mas Nah ini Pertanyaannya Agak Mendalam Kehidupan anda Oke Kisah cinta Kisah cintaan Kisah cintaan Itu Sebenarnya Pesap bener Gimana orang Kan terkenal Banyak Celek yang deket Atau Terus Bukan dengan Mbak Joyce Misalkan Atau Siapa Bisa surga Sekikit Kita bahas Yang waktu aku Udah terjun ke dunia Trek aja ya Yang lama-lama Gak usah lah ya Jadi pertama terjun Di dunia Trek 2018 Tadi ya Udah tau 2018 2018 Akhir Saya kenal Sama cewek 2018 Akhir Saya kenal Sama cewek Kami deket Empat bulan Ceweknya Orang jauh ya Orang jauh Waktu itu Saya kenal Lewat sosmed Gara-gara Ada yang Upload Foto dia Di depan Trek Di grup Astri Astri Orang mana itu Itu orang Banjarnegara Tapi kuliahnya Di Purwokerto Oh berarti yang Kemarin Ditinggal Tunangan itu ya Ya itu Endingnya kayak gitu Kita pacaran setahun Terus putus Beberapa bulan kemudian Dia tunangan Itu kenapa Bisa putus Itu kan Kalau dilihat-lihat kan Ya cocok Ya Ya kesananya Sini Bisa Bersama Terakhir kan Kalau gak salah Purwokerto Kalau acara Kontes Oh ya bener Kita terakhir ketemu Terakhir bareng-bareng Itu di Purwokerto Waktu itu Kok kenapa bisa putus Ya Mungkin aku jarang Ada waktu wajah sih Buat dia Karena akhir-akhir Hubungan kami Aku sibuk Bikin konten di Jawa Timur Dan waktu itu Mungkin bisa dibilang Aku gak jaga perasaan dia Sampai-sampai Dia bisa nyaman Sama orang lain Dan dia Akhirnya ya Mereka jodoh Kalau boleh tahu Itu yang Menyudah hubungan Untuk selan Istilahnya Siapa? Dia lah Astri Iya Kalau Sampai saat ini Sampai masih punya perasaan Sejujurnya? Enggak Enggak Saya kalau perasaan Enggak ada Tapi kalau ngelupain Kenangan Enggak bisa Karena gak mungkin Banget Kita bisa ngelupain Orangnya Tapi gak mungkin Kalau kenangannya Segitu sih mas Sekarang Sekarang deketnya Sama siapa itu? Ya Ada lah Nanti Kalian bakal tahu sendiri Cuma yang pasti Saya disini lagi berjuang Dan dia bukan orang jauh Bukan Lady Struck juga Kayak yang Dulu-dulu Atau Kalian pikir Saya deket sama Joyce Pernah pacaran sama Joyce Itu gak bener Saya Gak pernah deket sama Lady Struck Setelah putus Itu sama Joyce itu Hanya untuk sebuah Konten atau Gimbing atau apa? Iya Intinya untuk sebuah konten mas Karena waktu itu kan Ya kita kekurang Apa bikin Gimana caranya Di sosmed ini Biar Enggak orang-orang itu aja lah Yang gigi yang munculkan Jadi Mas Kepler sih Waktu itu yang Kasih ide Biar aku dipasangin sama Joyce Jadi itu cuma Sekedar konten aja Gak lebih Berarti itu cuma Menarik penonton aja ya Betul banget Jadi maaf nih Kalau ada yang kerasa ketipu Atau gimana Kami gak maksud nipu Disitu udah ada penjelasannya Di video Joyce Di Youtube Joyce Ada penjelasannya Kalau kami itu gak ada apa-apa Jadi kalian Nyimak aja lah Kalau susah Senang Sampaian Jadi CCTV itu Susahnya gimana Senangnya gimana Susahnya sih Kalau di CCTV Nyatuin Pemikiran orang mas Nyatuin pemikiran Anggota kita Kadang kan Ya namanya kepala juga Isinya beda-beda Kita nyatuin tuh yang Gak gampang gitu Nyatuin Pemikiran mereka Jadi satu Jadi kita bisa kompak Itu yang paling susah sih mas Kalau buat CCTV DKI sendiri Kalau siapa ini tuh Bukan Sebenernya itu sebagai dokumentasi ya Dan terus Itu pernah di job Di acara mana Kalau di job khusus Dapet bayaran Mungkin baru sekali Tapi kalau yang Gak bayaran terus Saya dimintai tolong Itu udah Ya dua tiga kali lah Cuma itu dimintai tolong doang Ya karena kan saya Dari video itu juga dapet duit Ya saya suka rela aja Karena Di sana juga saya udah Dikasih makan Dikasih tempat tinggal Itu saya udah bersyukur banget mas Kalau yang dibayar itu Sekali sama Mas Gustun Maulana Itu waktu di acara LT2C Kalau buat saat ini Kita agak kendor aja sih mas Gak terlalu Mikirin banget Buat konten kan Soalnya Ya itu tadi Ketertarikan masyarakat Sama konten-konten kita Sekarang agak kurang Jadi mungkin agak kendor dulu Kita ya Nyantai-nyantai aja dulu Mungkin sekarang Lebih ke kaos aja sih mas Buat Penghasilan kita selanjutnya Karena Antusiasme di kaos CCTV DKI Juga makin Bagus saya lihat Makin hari gitu Kalau ada yang Sini dapung ke CCTV DKI Itu syaratnya Apa aja? Gak banyak mas Kita cuma Paling gak Kopdar tiga kali aja lah Datang Kopdar tiga kali aja Ntar kalau dia Benar mau masuk CCTV DKI Itu bilang sama saya Terus nanti Saya masukin ke grup Yaudah selanjutnya Kita gabung-gabung aja Ini ada pertanyaan yang Mungkin Risikan atau Gak jaman Tergantung Pada orang lain lah Pertanyaan Yang itu Pandangan anda Keman kalian Istruk Live Istruk Dulu atau sekarang Bagaimana? Sebenarnya Dari dulu sama sekarang Itu hampir-hampir mirip mas Cuma Kalau ladies Struk Dulu Itu kan Belum terlalu rame Beda sama sekarang Jadi Gimana ya? Oke Kita soal pandangan dulu aja deh Ladies Struk Sama ladies Ladies Mobil-mobil Pribadi Atau mobil-mobil Kecil Roda 4 Itu justru malah Lebih eksklusif Ladies Struk Kenapa? Karena di ladies Ladies yang Roda 4 ini tadi Mobil-mobil kecil ini tadi Kebanyakan kan Pake baju-baju yang seksi tuh Kalau ladies Struk tuh kan Banyak yang pake jilbab Cuma Yang saya sayangkan disini Kadang covernya tuh Gak sama dengan Isi dalamnya Ya adalah Beberapa orang yang Saya lihat seperti itu Itu opini saya Gak tau juga Kalau menurut kalian gimana Jadi kalau bisa Ladies Struk Itu jangan Inilah Jangan Munafik Ya Ya gimana ya Kalau kamu udah Berpenampilan kayak gitu Isi hatimu Jiwamu Harus sesuai juga Ya Jangan bagus di covernya doang Gitu aja sih mas Sama satu lagi Kalau mau pansos Kalau mau pansos Itu pake cara yang Keren dikit lah Jangan Jangan terlalu Norak gitu loh Kasian Kasian Kita dianggap jelek terus Apalagi sampai Gimana ya Sampai itu nanti Yang kena sasaran itu Supirnya Karena kan Supir sendiri kan Pasti ada yang udah Berkeluarga juga Jadi ya Jaga-jaga sifat aja lah Kan kalian juga Lawan jenis gitu loh Sampai ya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya Terima kasih.